Fujianti Utami Putri alias Fuji terlibat satu proyek pekerjaan dengan Tisa Biani pada Kamis, 12 September 2024, kemarin. Keduanya menghadiri acara bergengsi brand mewah asal Perancis, YS Saint Laurent, YSL. Sebagai informasi, rumah mode YSL meluncurkan produk lipstick terbaru mereka bernama, YSL Love Fashion Factory, di Indonesia. Dalam acara tersebut, Fuji terlihat mengenakan busana formal berumah gaun 1PAC dengan kerah berwarna hitam. Gaun itu didesain tanpa lengan dan memiliki akser rufle putih di bagian dada. Mantan pacar tarik halilintar tersebut memadupadankan penampilannya dengan sepatu boots tinggi dan taselin edisi shoulder back cloth in shiny chalfskin seharga Rp. 47,5 jutaan. Sepanjang acara, anak Bumsu Dewi Zuhriati dan Haji Faisal itu warawiri bertemu dengan sejumlah selebriti. Beberapa di antaranya adalah Sarah Tumiwa, Jennifer Chopin, Susan Sameh, Angie Marcheria, dan Naura Ayu. Very Demure, Very Minful, jebunyi caption yang disertakan Fuji dalam akun Fuji Underskoran, ditilik pada Jumat, 13 September 2024. Selaras dengan Fuji, Tisa Biani juga bertemu Jennifer Chopin dalam acara tersebut. Dia sempat berfoto dengan eks-istri Dali Wasing itu. Meeting My Old Friend, Jennifer Chopin Setelah sekian lama ya, J, dikata Tisa Biani dalam akun Tisa Biani. Berbeda dari Fuji, Tisa Biani memilih untuk mengenakan busana yang lebih tertutup. Dia tampil memakai kemeja hitam, celana panjang, dan sepatu heels ke acara tersebut. Tidak hanya itu, pujaan hati Dul Jailani tersebut juga menggunakan jasa hair stylist untuk mengepang sebelah rambutnya dan sebagian lain dibuat curli. Kendati bertemu di event DSL, Fuji tampaknya minim interaksi dengan Tisa Biani. Sejauh ini, belum ada jejak digital yang menampilkan interaksi keduanya. Fuji dan Tisa Biani diduga menghindari interaksi dengan satu sama lain karena polemik di masa lalu soal isu meniru gaya berpakaian. Selain itu Fujianti Utami atau Fuji ingin mantan ex-manajernya, Batara yang gelapkan uang miliknya Rp 1,3 miliar di hukum maksimal. Keinginan Fuji itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Sandi Arifin. Sementara dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Senin, 10 September 2024. Anak Haji Faisal itu tak bisa hadir karena ada kesibukan. Fuji juga nggak bisa, lagi sibuk klien kami ada acara keluarga sampai sore. Tidak bisa jadi, dikata Sandi Arifin. Namun, Sandi menyebut Fuji akan hadir di persidangan guna memantau jalannya proses hukum. Jadi rencana minggu depan, kita sudah sepakat minggu depan. Sidang-sidang berikutnya akan hadir untuk melihat proses hukum yang sedang berjalan, ijelasnya. Sandi mengatakan jika kliennya meminta jaksa atau hakim, agar memberikan hukuman semaksimal mungkin untuk terdakwa. Kami meminta kepada pihak yang menyidangkan perkara ini agar terdakwa dihukum semaksimal mungkin. Klien kami meminta dihukum sesuai hukum yang berlaku, ijelasnya lagi. Hingga saat ini, lanjut Sandi, Fuji menolak untuk berdamai dengan Batara. Yalah sudah nggak mungkin damai, sudah disidangkan ya, eh pungkasnya. Sudah dilimpahkan kekejaksaan mantan menyer Fujianti Utami alias Fuji, Batara Ageng. Ba, yang diduga gelapkan uang anak Haji Faisal itu kasusnya telah dilimpahkan kekejaksaan. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Fujianti Utami. Terima kasih telah menonton!